Misal keberadaan mata elang atau debt collector tak jarang menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Hal tersebut karena para matel tersebut seringkali menagih pembayaran dengan menggunakan ancaman ataupun kekerasan. Otoritas jasa keuangan pun berupaya meneliti penggunaan matel outsourcing yang ternyata ada juga yang bertindak menagih padahal sudah putus hubungan kerja dengan perusahaan leasing. Ditemui usai sosialisasi tindak pidana sektor keuangan kepada aparat penegak hukum di Kota Bandung, Kepala Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Tongam L. Tobing mengakui saat ini ada saja perusahaan leasing yang menggunakan tenaga outsourcing untuk keperluan penagihan. Menurutnya hal tersebut sebenarnya berbahaya karena ada saja matel atau mata elang atau debt collector yang kontrak kerjanya dengan perusahaan leasing sudah habis, tapi masih melakukan penagihan. Pelajar dari pengalaman di Bali ya, matel di Bali itu, yang terjadi sebenarnya adalah hukum kondom yang mengatasnamakan matel yang sudah habis kontrak dengan jasa keuangan gitu. Jadi itu perlu dilakukan juga, orang yang merampas kenderaan waktu kejadian di Bali, beberapa anggota yang mengaku matel itu adalah memang kontraknya sudah habis dengan industri, tapi mereka masih melakukan kegiatan sendiri. Nah ini juga mungkin banyak seperti itu ya, oleh karena itu industri itu tidak akan bisa berkaitan sama dengan orang seperti ini, tidak akan bisa, karena hubungan kerjanya pasti diputus. Nah kita lihat kasus-kasus seperti ini kan kesempatan bagi hukum kondom ini kan untuk mencari kenderaan yang dulunya sudah dicari tapi tidak dapat, kemudian sudah putus kontrak dengan jasa keuangan, masih melakukan. Ini perlu diteliti sebenarnya kejadian yang seperti itu. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Barat, Kombes Pol Deni Okvianto pun menyatakan, jika matel mengancam bahkan melakukan tindak pidana terhadap penunggak cicilan, ada ancaman pidana yang dikenakan seperti pasal 351 dan 170 KUH pidana. Tak hanya matel, perusahaan leasing yang menyuruh matel tersebut pun akan terkena ancaman pidana. Ya jadi kalau tindak pidana itu kan ada perbuatan, aktus reus, sama adanya niat jahat ya, men serea. Nah ini kita koordinasi terus sama jasa, jadi kalau sudah ada tindakan rampas secara paksa, tarikan, ya ini kan frasa terhadap tindak kekerasan ya, itu sudah masuk. Ancaman kekerasan saja sudah bisa dilaporkan, ancaman kekerasan, apalagi tindak kekerasan. Nah itu, nah terkait dengan tadi menyambung jasa matelang yang outsource dengan perusahaan leasingnya atau itu, kalau memang yang bersangkutan menyuruh lakukan itu ya kan bisa kena penyertaan, tindak pidana menyuruh lakukan itu kan bisa kena. Tapi kalau memang sudah diingatkan dan kontraknya ada, secara arusnya sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun perlaksanaan di lapangannya ini ya itu kan masih diperiksa sebagai saksi saja. Peragihan hingga pengambilan barang dari penunggak cicilan diatur dalam peraturan OJK No. 22 Tahun 2023 harus dengan tata cara yang sesuai prosedur yang diperkenankan, seperti tanpa ancaman, tekanan, hingga tidak menagih kepada pihak selain konsumen atau si penunggak. Bahkan dalam peraturan OJK, matel pun dilarang mempermalukan konsumen.